Kapal pengawas Hiu 007 merupakan salah satu armada patroli milik PSDKP yang kini sedang berada di wilayah perairan Kalimantan Utara kapal patroli dengan panjang 28 meter ini diawaki 12 personel yang sedang melakukan pengawasan di wilayah kerja stasiun PSDKP Tarakan antara lain di Kalimantan Timur Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan Nakhoda KP Hiu 007 Jenri Erwin Mamahit mengatakan setiap bulannya KP 007 melakukan patroli selama 15 hari untuk pengawasan terhadap kegiatan tangkap perikanan di laut serta mengantisipasi terjadinya illegal fishing oleh kapal ikan asing dan pelanggaran yang dilakukan nelayan lokal karena telah melanggar undang-undang dan melakukan upaya pencegahan pencemaran laut Wilayah Kalimantan Utara yang perairan lautnya berbatasan dengan negara tetangga membuat tugas PSDKP semakin berat Wilayah perbatasan yang rentan dengan adanya aktivitas illegal fishing oleh kapal ikan asing membuat awak KP 007 harus selalu waspada dengan berbagai keterbatasan Namun dengan adanya kerjasama yang erat antar instansi yakni TNI AL dan Polri sangat memudahkan KP Hiu 007 dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya yang cukup luas adalah kami melakukan pengawasan bidang perikanan menyangkut dengan kelanggaran-kelanggaran kapal-kapal perikanan baik itu kapal lokal maupun kapal asing dan juga didukung oleh mesin kami yang memiliki dua kapasitas mesin untuk tenaganya atau horsepowernya satu mesinnya itu 770 horsepower atau kalau digabung itu 1540 horsepower Tui Muhammad melaporkan